Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbeno Arief dari Forum News Network. Ini yang paling heboh dalam dua hari terakhir ini saya kira adalah penangkapan dari Wakil Ketua DPR, Aziz Samsuddin. Tapi herannya banyak orang yang malah nggak nganggap terlalu serius itu penangkapan Aziz Samsuddin. Salah satunya adalah Ketua Kualisi Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Bersih, Mas Adi. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam, Bung Ersub. Sehat kita. Sehat, Alhamdulillah. Nah, ini saya mau mempertanyakan sikap Anda ini. Kemarin Anda bilang dalam wawancara kita terakhir, Anda bilang bahwa Anda itu berpikir khusnusun saja kepada Firly. Karena menurut Anda cerita dulu orang seperti Antasari yang juga di underestimate orang ternyata di bawah kemimpinan dia, KPK berubah. Nah, Anda juga berharap begitu juga dengan Firly. Tapi ketika Firly menangkap Aziz Samsuddin, Anda menganggap itu malah komedi. Jadi, apa maksudnya itu? Nah, saya apresiasi apapun yang dilakukan oleh KPK menangkap, yang ditangkap sepanjang saya amati, semua orang yang ditangkap oleh KPK itu orang bermasalah memang. KPK tidak pernah punya telekron mencari-cari orang yang tidak bersalah, kemudian dibikin bersalah seperti di tempat lain, dikriminalisasi. Di KPK tidak pernah melakukan korupisisasi lawan politik. Sampai sejauh ini ya? Sampai sejauh ini gitu ya? Sampai sejauh ini. Tapi kenapa begitu? Karena kalau Hersup jadi KPK, datang ke DPR, tangkap saja perem. Sudah pasti korupsi. Pasti ada kasusnya. Kalau kita terbuka semua ya. Jadi, kalau kita ke DPR, saya sih ingatnya begini. Katanya kalau ke Bandung, tutup mata dari 10 orang perempuan di sana, 11 orang pasti cantik. Jadi, kalau di DPR, tutup mata saja. Tutup mata. Atau kepala-kepala daerah. Jadi, pertama kita harus apresiasi. Kemudian, saya tanggap ini dengan komedi ini karena memang ini lucu. Faktanya itu lucu. Pertama, tahun 2017 itu. 2017 ya? 2019. 2019. 2019 itu kan Aziz Samsuddin itu sebagai pimpinan Komisi 3. Betul. yang memilih Ketua KPK, Komisioner KPK. Dan Aziz memang yang mengumumkan bahwa yang terpilih secara 100% lah. Itu Firly. Nah, kemudian kemarin itu Firly yang mengumumkan, tapi Aziz sebagai tersangka. Nah, ini kan, itu faktanya itu sudah lucu. Ya, sebentar. Posisinya beda banget. Ketika Aziz mengumumkan Pak Firly itu, foto-foto ini keren di Komisi 3. Sebaliknya ketika diumumkan di KPK, Firly, Aziz menghadap tembok. Yang menghadap tembok, Firly. Kurang fair. Tetapi ada juga indikasi di KPK itu, kalau ada Komisioner yang tidak setuju itu biasanya disuruh mengumumkan. Jadi kalau Hersub diumumkan oleh KPK, itu yang mengumumkan itu biasanya yang pro sama Hersub. Itu konfensi ya, kesepakatan di antara mereka begitu. Tapi mudah-mudahan. Enggak itu, itu hanya itu aja sebetulnya. Apa namanya? Isu aja. Sebetulnya enggak begitu juga. Saya percaya tetap KPK tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, cuma memang yang menjadi kelucuan lagi itu kan kemudian ketika saya posting komedi KPK itu, Aziz mengumumkan Firly ketua, Firly mengumumkan Aziz tersangka. Itu kemudian ada yang menimpalinya. Ini jangan-jangan nanti Firly ini jadi anak buahnya Aziz setelah keluar nanti. Karena Aziz kan punya perusahaan-perusahaan juga. Oke, ya. Itu loh, gitu maksudnya. Nah, kenapa publik tidak terlalu merespon positif penangkapan tersangkannya Aziz ini? Pertama adalah bahwa Aziz itu bukan tokoh politik yang penting-penting amat di Republik ini. Dan partenya juga partenya biasa-biasa saja. Wakil ketua DPR tapi sebagai sosok politik dia enggak penting loh. Dia hanya pengikut aja pemain di seluruh ini. Jadi bukan yang memainkan peran. Beda kayak Setiana Pantau dulu gitu ya? Beda, betul. Nah, jadi Aziz ini hanya perannya itu peran operator lapangan. Peran pembantu. Dan di Golkar juga. Dan perannya di partai Golkar juga biasa-biasa saja. Dan kasusnya juga tidak terlalu luar biasa. Yang dikorupsi oleh Aziz ini kan hal yang biasa saja terjadi. Sebelum ini juga ada di Lampung Tengah juga. Sebelum ini ada melibatkan teman saya, sahabat saya Muhammad Iskandar, Ketua PKB. Itu juga ada di KPK juga. Terungkap juga di Sidang TV Kor. soal pil gubna melibatkan sudah lama-lamanya. Tapi mungkin karena kecil tidak direspon. Biasa-biasa saja. Sampai sekarang juga oleh KPK baik-baik saja. Nah, kemudian yang ditunggu oleh masyarakat ini kan pemain penting di partainya. Pemain penting di partai sekarang ini kan role power partai yang kuat ini kan PDIP. Nah, di PDIP itu kan sudah lama nih. Ada kasus Herman Heri, kemudian Ishan Yunus yang soal Bansos. Juga ada isu Madam Bansos. Nah, ini yang ditunggu orang itu. Kalau ini yang ditunggu, kalau ini yang dilanjutkan, pasti masyarakat akan seperti zaman-zaman dulu itu merespon, menyambut positif KPK. Nah, ini saya melihat sih ini belum terjadi. Tapi kemungkinan sih akan terjadi. Jangan lupa kasus Herman Siku. Oh iya, betul. Herman Siku. Herman Siku itu menurut teman-teman yang alumni TWK, alumni TWK itu sudah tinggal nangkep saja. Jadi, banyak kasus korupsi di KPK itu yang istilah mereka itu sudah siap saji. Jadi, kapasitas tinggal siap saji. Nah, jadi kalau yang sudah siap saji itu sebetulnya banyak. Nah, persoalannya kenapa tidak terjadi, tidak tersaji, kenapa tidak segera disajikan kepada masyarakat. Ini loh hasilnya. Nah, jadi kasus aziz ini, meskipun begitu kita tetap apresiasinya, cuma memang yang menjadi masalah ini yang kami digerakkan Indonesia Bersih selalu kecewa atas hasil tangkapan-tangkapan operasi-operasi KPK ini adalah bahwa hampir semua kasus korupsi yang ditangani KPK itu tidak di-follow up, tidak follow the money. Sehingga hanya satu orang, satu orang, satu orang. Padahal kita tahu korupsi di Republik ini kan berjamaah, bisa ngalir kemana-mana. Contoh nih, kalau ada penyuapan terhadap bupati, atau wali kota di kabupaten, atau DPRD di kabupaten, itu uangnya itu kalau di-track, kalau dari partai itu pasti ngalir ke DPW, ke provinsi, kemudian ke DPP, ke pusat. Nah, ini kan kita tidak pernah mendengar ada aliran dana penyuapan bupati yang kemarin misalnya soal, itu sahabat saya juga tuh, Hasan Aminuddin. Dulu di PKB. PKB ya. Dia salah satu, di PKB salah satu pendukung Gus Dur. Cuma karena dia bertentangan dengan Muhammad, kemudian dia pindah ke Nasdem. Ini orang baik. Karena itu bisa terpilih dua periode. Kemudian ketika diserah, dilanjutkan kepada istrinya, masyarakat di sana juga, Perbolingo itu juga ngikut. Karena ini memang orang, orang Kiai, Turunan Kiai juga, Satri, orang yang baik. Kemudian karena konflik dengan Muhammad, dia pindah ke Nasdem. Di Nasdem kemudian dia terlibat kasus korupsi. Nah, kenapa? Saya kan melihat juga, kenapa orang sebaik Hasan Aminuddin terlibat korupsi? Mungkin karena memang uangnya sudah tidak ada. Sehingga, apa namanya, APBD-APBD itu mungkin dari pusat, sehingga terlibat masalah soal, apa namanya, pegawai, jual-beli jabatan, yang tidak terlalu besar-besar amat juga. Ece-ece lah itu ya. Nah, kebetulan mungkin karena, Ece-ece, mungkin karena Hasan Aminuddin, lagi sial saja. Karena pandemi, tidak ada kegiatan, dia pulang menemani istrinya di kampung. Nah, pas ada kasus itu dia akan enggak jadinya. Nah, tapi kenapa makin ke sini, publik itu makin terus kecewa kepada KPK, meskipun ada tangkapan-tangkapan. Pertama, karena tangkapan ini memang tidak sesuai dengan eksepiasi masyarakat. Kita kan mau KPK itu mengarah ke hal-hal yang besar. Nah, kemudian, kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada hal yang, kalau kita lihat, persepsi teman-teman di kuningan, di KPK itu berbeda dengan harapan masyarakat. Nah, harapan masyarakat ini kan, KPK itu harus berkebalikan dengan HPH, hak pengusahaan hutan. Nah, hak pengusahaan hutan itu kan, instruksinya itu harus tebang pilih. Tapi dilakukan tebang habis. Nah, kita mengharap kepada KPK tebang habis, tapi tebang pilih. Oke, oke. Jadi bedanya KPK sama HPH itu apa? Di situ rupanya ya? Di situ. Oke, ini boleh dari kuis, nanti hadian sepeda ini. Jadi menarik, saya kan mengamati terus agak sepanjang kasus-kasus korupsi. Dan sebetulnya dulu Gus Dur mengharapkan itu ada ketika laporan kekayaan pejabat negara itu, setelah-setelah itu ada pembuktian terbalik. Nah, itu kemudian ditentang memang. Sehingga kemudian lahir. Nah, KPK ini kan proses sudah itu. Mumpung Anda ngomongin Gus Dur, karena Anda ini selain di Koalisi Gerakan Indonesia Bersih, Anda kan juga mantan juri bicara Gus Dur. Ini ada kasus yang menarik soal Pak Luhut yang selama ini juga mengaku pemuridnya Gus Dur. Saya ingin nanti kita obrolin, tapi jangan, enggak sekarang. Nanti kita obrolin soal ini ya, Mas Hati ya. Oke ya. Baik. Kita kembalikan ke masalah KPK. Kenapa selalu mengecewakan? Pertama, memang harapan rakyat itu tebang habis, sikat habis, koruptor. Ini mah tebang pilih. Sementara HPH itu yang suruh tebang pilih, tebang habis sehingga banyak hutan kita gunul. Tapi menurut saya, yang dilakukan oleh KPK itu tebang pilih itu sudah betul. KPK tidak boleh tebang habis. Karena KPK ini kan meskipun secara resmi istituti negara yang khusus menangani masalah korupsi, tapi menurut pandangan saya, KPK itu adalah lembaga politik pemberantasan korupsi. Karena itu dia, karena lembaga politik harus secara politik. Ada unsur politiknya. Tidak bisa sembarangan. Jadi yang betul-betul di teg itu memang betul-betul yang penting untuk perkembangan bangsa. Jadi saya beberapa kali, saya pernah beberapa kali ketika komisionernya, Pak Antasari Ashar, saya audiensi dengan teman-teman saya menyatakan itu. Kemudian ketika Pak Antasari Ashar bermasalah, kemudian ada di-takeover oleh Pak Ota dan kawan-kawan yang sementara itu melapisi ketika Pak Antasari, saya tidak tahu yang Bibi Chandra dulu. Pak Bibi Chandra dulu itu, kemudian ada di-intersepkan beberapa saya dan komisioner-komisioner baru. Saya juga audiensi. Kemudian yang terakhir itu audiensi dengan KPK rezim era Samad, Abraham Samad. Selalu saya tanyakan kepada mereka ini, apakah KPK punya roadmap pemberantasan korupsi? Ini yang penting. Jadi roadmap itu penting, sehingga kalau kita punya roadmap, itu tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dipolitisasi, tidak bisa dipesan-pesan seperti sekarang ini. Karena ada rutenya memang. Sayangnya sampai hari ini, KPK itu tidak punya roadmap pemberantasan korupsi. Jadi dia ini saja, apa namanya, random saja. Ada kota DPR, nanti ada bupati, nanti ada pengusaha, moda-moda begitu, nanti ada duta besar. Nah, harusnya tidak begitu. Harusnya ada roadmap yang jelas. Saya jelaskan, kemudian waktu itu Pak Antasari nanya, maksud, Mas Adi apa? Saya bilang begini, Pak Antasari, di Jepang itu, antikorupsinya tinggi, tapi enggak ada KPK. Tapi pemberantasan korupinya tanggih, kuat. Nah, di beberapa tempat yang ada KPK-nya bagus. Nah, saya tanya waktu itu, waktu saya ke Jepang tahun 80-an, saya tanya kepada teman-teman mereka, kenapa sih kalian benci kepada korupsi, karena korupsi di Jepang kan keras hukumannya. Dia bilang, persepsinya ini yang menarik, sehingga saya tawarkan waktu itu, apa sih persepsi korupsi menurut teman-teman di KPK. Saya jelasin itu kayak di Jepang itu. Orang Jepang menganggap bahwa korupsi itu membuat produk tidak kompetitif. Sederhana. Kenapa menjadi musuh? Karena Jepang, polisi nasional Jepang itu mau menjadi negara industri. Kalau mau menjadi negara industri, maka produknya harus kompetitif. Bagaimana agar kompetitif, maka semua harus clean and clear. Tidak boleh ada korupsi, sehingga harga jualnya akan menjadi murah kalau enggak ada korupsi. Nah, itu sebabnya korupsi di Jepang itu keras hukumannya itu. Dan biasanya kan dilakukan oleh misalnya perusahaan Jepang, misalnya Toyota, atau Mitsubishi, atau kalau dia ketahuan menyuap di negara lain, itu akan disingkat habis di negaranya itu. Ini korupsinya keras hukumannya. Karena kalau di toleransi korupsi begitu, nanti perusahaan yang lain akan korupsi juga. Akan menyuap juga, sehingga produknya menjadi mahal. Sehingga tidak kompetitif, sehingga polisi nasionalnya bisa rusak. Nah, itulah kemudian juga yang diikuti oleh Korea. Itu sebabnya yang diikuti oleh Korea juga. Korea kan korupsi di tempat-tempat lain masih banyak loh Korea itu. Di Jepang juga masih banyak. Tapi untuk hal-hal yang polisi nasional sebagai negara industri modern yang produknya diekspor, ini harus bersih dari soal itu. Dan itu kemudian juga yang terjadi di Cina. Di Cina itu kalau korupsi mengenai malasal infrastruktur yang memeganggu industri mereka, dia pun ketembak mati. Tapi komunis-komunis itu, yang di Cina itu, anggota politbiru, korupsinya gila-gila. Tidak ada masalah. Tapi jangan di industri mereka, kan mau industri manufaktur. Yang korupsi di industri ini, polisi nasional program nasional, tembak mati. Nah, karena itu nggak berani. Sehingga jelas rutenya. Nah, saya bilang terus di kita apa nih? Persepsi korupsi di kita ini apa? Atau saya jelasin lagi yang di Eropa, Amerika. Kenapa Eropa, Amerika juga kenceng pemberansi korupsinya? Tapi kan terarah, Bung Hesum. Di Eropa, Amerika itu, kalau orang korupsi pajak, sikat habis. Pasti ditimpa habis saja. Kenapa begitu? Karena mereka membangun polisi pembangunannya menggunakan uang pajak. Kalau uang pajak dikorupsi, berarti lu mengganggu perjalanan negara. Hukumannya berat. Nah, di Amerika ada tambahan lagi soal demokrasi. Mereka negara kampion demokrasi. Jadi siapapun yang korupsi di sektor demokrasi, misalnya pakai uang kampanye berlebihan, menggunakan salir, itu hukumannya berat. Tempat-tempatan di Amerika juga hanya korupsi. Tentara Amerika itu industri senjatanya korupsinya juga luar biasa. Tapi untuk sektor ini nggak boleh. Nah, saya dulu pelajari juga yang seru tuh kan Hong Kong. Hong Kong itu tahun 70-an, mereka mulai bikin KPK kan, tembak-tembakan juga antara KPK dengan polisi di situ. Nah, waktu itu sejarahnya, saya pelajari sejarahnya untuk apa sih mereka. Nah, jadi pemerintahan Hong Kong itu, waktu itu masih dikontrol oleh Inggris, dia melihat masyarakat Hong Kong itu tidak disiplin. Mereka ingin mendisipinkan negara-kota. Nah, kenapa masyarakat Hong Kong tidak taat hukum? Karena polisinya gampang disuap. Nah, sehingga mereka bikin KPK untuk yukat polisi ini. Memang ada seru juga, ada tempat-tempatan, tapi kemudian selesai dalam 1-2 tahun, mereka bisa bersihkan polisi. Nah, kemudian masyarakatnya jadi taat hukum. Kenapa? Karena polisinya nggak bisa disuap. Nah, kemudian KPK itu dengan polisi bekerja sama memberatas korupsi di pengadilan. Selesai urusan. Korupsi beres. Di Indonesia nggak kelihatan ada ya itu? Main sadak-sruduk aja kemana-mana itu ya? Nah, waktu itu kan saya mulai dari zaman Atasari sampai Abraham Sawa, saya sampaikan itu. Dia tanya, menurut saya apa? Saya bilang ya, kita ambil persepsinya dulu. Persepsi korupsinya dulu, sehingga kita jelas. Contoh saya kasih tahu soal narkoba. Kenapa narkoba menjadi extraordinary crime? Kenapa terorisme menjadi extraordinary crime? Kan ada persepsinya. Karena narkoba itu merusak masa depan bangsa. Karena itu kita sepakat menjadi musuh nasional. Kemudian cara pemberantasannya jelas. Nah, kalau korupsi apa? Emang kalau nggak ada korupsi, terus kita jadi makmur? Siapa yang bisa menjamin gitu? Nah, saya bilang, coba pilih persepsi ini. Kalau menurut saya sih, saya bilang korupsi di Indonesia ini itu merusak lingkungan. Titik. Jadi kalau kita mau taat kepada lingkungan, korupsi di lingkungan itu, di sumber daya alam dan mineral itu dibersihkan di situ satu jalur saja dulu. Itu bersihkan semua perizinan, segala macam. Nah, kalau sumber daya alam kita terjaga dengan baik, kan kita akan punya banyak uang. Dengan uang itu bisa membangun, bisa mesejahterakan seperti menjalankan pasal 33. Nah, itu kan ada rutinnya nih. Kita sepakat dulu, sehingga rakyat juga sepakat. Sehingga konsentrasi di situ saja. Tentu saja, kalau ada yang lain-lain yang varian-variannya pas ketemu di jalanan ada korupter, ya disikan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita konsentrasi di sini, itu secara psikologis juga di tempat lain juga akan ada dampaknya. Karena semua juga banyak terkait juga di sektor selain dengan ini. Atau saya bilang, korupsi di kita ini kan selalu lewat undang-undang. Jadi kalian tongkolongin aja itu 56 atau 560 atau 700-an anggota DPR. Tongkolongin kasih CCTV setiap orang. Sehingga kalau proses pembuatan undang-undangnya itu benar, bersih, insya Allah turunannya juga bersih. Atau punya persepsi yang berbeda. Tapi yang penting ada persepsi, kemudian polisi road map. Kalau kita melihat ke background-nya di titikannya KPK karena konsiderannya itu jelas. Karena kejaksaan dan kepolisian brengsek. Karena itu dibikin oleh KPK. Kalau mau masuk ke konsideran lain, itu kan pertama kali harusnya KPK itu membersihkan kepolisian. Kalau ada tembak-tembakan kita kan bisa atasi. Kalau sudah polisi bersih, jadi KPK bersama kepolisian memberatasi korupsi di kejaksaan. Kalau itu sudah bersih, memberatasi korupsi di kehakiman. Habis itu kan bisa selesai semua. Gampang konsepnya. Ini yang belum ada. Balik lagi, jadi dengan cara berpikir semacam itu sekarang, Mas Hadi melihat bahwa karena itu Anda menganggap ini cuma komedi saja penangkapan Aziz ini. Apalagi dengan background Firly yang kita tahu juga ketika dipilih oleh Komisi 3 itu kan bermasalah juga. Dan kemudian ada berita operasi senyap yang katanya bagaimana mungkin 56 orang anggota Komisi 3 semua memilih sepakat memilih Firly menjadi ketua. Jadi kan kalau kita tadi dengan konsep yang kayak negara-negara lain kan jelas itu ada konsep ada road map-nya, ada konsepnya KPK ini, sehingga selalu mencurigakan ini kalau dia menangkap sekarang. Dia menangkap Haji Samsudin. Oke, kita apresiasi. Tapi kalau kita tanya, kenapa Harun Masyikgu belum ditangkap? Kenapa Herman Heri belum diproses? Kenapa Ihsan Yunus belum diproses? Kenapa yang lain yang ini belum diproseskan? Mereka pasti nggak bisa jawab. Kemudian tempoh hari ketika rame-rame soal Setia Novanto. Waktu itu saya bilang ini oke, KPK mau ngincar Setia Novanto udah bagus. Ketua DPR kalau memang salah sikat-sikat aja. Tetapi jangan sampai membuat orang menjadi muak melihat pemberantasan korupsi. Karena tidak di follow up. Tidak ditindaklanjuti. Soal EKTP cuma Setia Novanto aja sampai hari ini. Padahal di persidangan ada juga berita soal Ganjar yang sekarang Gubernur Jawa Tengah terlibat tapi nggak pernah diapa-apain. Kenapa ini yang dilanjutin? Calon presiden lagi. Calon presiden yang didukung oleh PSI itu. Oke. Nah, jadi Anda mencurigai apa yang dilakukan oleh KPK ini dengan menangkap Aziz Samsuddin ini hanya semacam pencitraan atau sengadamu kalian isu gitu? Nah, ada memang kecurigaan ketika pada akhirnya itu muncul ini dan semua orang Indonesia kan selalu curiga kalau ada apa-apa nggak pernah berpandangan lurusnya. Karena memang kebiasaannya kan begitu penguasa kita ini. Nggak salah juga kan? Nggak salah juga kan? Jadi memang waktu kemarin itu saya juga ngobrol sama teman-teman. Ini kan karena kasus tanah itu kan naik nih. Sehingga presiden sendiri panik akhirnya dia perintahkan agar tidak ada mafia tanah. Karena kasus tanah ini jangan dianggap sepilin. Kasus tanah itu meluas di seluruh Indonesia. Dan kejahatannya transparan. Dan ada di mana-mana rakyat itu sekarang sudah mulai berani melawan. Jadi kalau perlawanan rakyat persoalan tanah ini kan sudah soal hidup mati. Kalau seluruh Indonesia bikin perlawanan kan bahaya ini. Apalagi kemudian kita juga tersentuh juga soal korupsi permainan di tanah ini. Sehingga dan kebetulan juga saya juga mulai terbuka soal tanah ini kan tadinya saya enggak terlalu konsentrasi karena tidak terlalu paham juga. Tapi ketika kasus itu ketemu langsung dengan teman saya Rocky Gerung. Loh terus baru saya ngobrol-ngobrol tanya sama dia persoalan tanah itu kemudian memang gila ini di Republik ini. Dan ini bukti bahwa KPK tidak sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Konsepnya itu enggak ada. Padahal polisi kalau misalnya KPK itu kiblatnya konstitusi taruhlah konstitusi satu pasal aja pasal tiga-tiga aja dia kontrol itu aja. pengembang-pengembang yang gila-gilaan ini. Kan teman-teman di KPK itu udah paham kalau kalau Hersho mau nyalon jadi bupati itu pasti yang yang mendukung itu perusahaan pengembang properti. Karena setelah setelah Bunga Hersho menang nanti saya bilang Pak Hersho saya mau revisi itu mau pindahin pasar saya punya lahan itu pasti tidak ada tangan. Itu di kota-kota itu Mas Hadi. Kalau di daerah-daerah mungkin kebun dan pertambangan itu konsesinya. yang selalu dipakai konsesinya dengan pasal tiga-tiga itu. Jadi Bunga Hersho misalnya di daerah pertambangan oke saya dukung. Ini orang pertambangan orang pengembang itu orang-orang yang punya uang cash karena dia gampang juga ke bank itu. Jadi yang biasanya yang operasi yang di belakang para kepala daerah itu mereka ini. Nah waktu itu itu juga saya pernah ngobrol juga sama teman-teman di Kuningan. Kalian kan pernah bikin statement bahwa kepala daerah itu pemilihannya cenderung korupsi sehingga begitu terjadi dia jadi kemudian ada korupsi. Nah itu kan tahu paham. Harusnya kan di-enter nih. Jadi dalam pilih kada-pilih kada kemudian permainan-permainan izin itu sudah pasti ada korupsinya. Tidak mungkin Bunga Hersho menjadi bupati itu tidak ada tangan kasih konsesi ke saya untuk pertambangan kalau enggak ada apa-apanya. Nah ini kan soal gampang. Ini merebaknya konflik-konflik agarria. Ini saya pastikan ini akibat KPK tidak bekerja dengan baik. Kalau KPK bekerja dengan baik kan gampang mengawasi mereka itu saat pilih kada. Pilih kada berapa sih? Sekali jalan paling 300 kepala daerah tinggal dipantau aja beberapa. Itu sudah dapat. Nah kalau KPK bekerja dengan baik dengan ada roadmap agar bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah yang jujur. Dia cukup nongkrong aja lima tahun sekali. Periksa aja nongkrongin aja pilkada-pilkada itu. Selesai bangsa Indonesia lepas dari korupsi. Itu kalau punya roadmap ya. Mat Arina kan Anda ini banyak sekali teman-teman di KPK ya. Terutama yang TWK itu sebagian besar kan pasti teman Anda. Nah yang dalam kasus ini apa komentar mereka dengan penangkapan dari ASI Samsudin ini? Ya mereka bilang ini proses kan sudah lama memang para penyidik mereka sudah digarap. Nah cuma kan teman-teman itu kan hanya yang menggarap kira-kira kalau bahasa restorannya itu mereka sudah belanja. Barang-barang sudah diracik. Nah Pak Hersup bagian juru masaknya kenapa ini kok gak dimasak-masak? Itu kan mereka tidak punya kewenangan itu. Nah jadi tapi kemudian mereka tuh nyampaikan juga ada beberapa hal yang lain yang juga sebetulnya sudah siap saji. Nah ini ini problemnya kan ketika segala sesuatu ini ditentukan oleh komisioner. Komisioner harus lewat Dewan Pengawas. Dewan Pengawas nanti lapor kepada Presiden. Akhirnya kontrol ini boleh ditangkap gak? Nah beda dengan sebetulnya berbeda dengan kejasaan, kepolisian. Bisa di di bawah itu di Polres bisa nangkep penjahat itu bisa langsung ditangkap gak perlu lapor ke Polres dulu kalau kemudian ada negosiasi ada apa namanya ada kaitannya dengan Kapolda misalnya Kapolda bisa tekan Kapolres kemudian bebas. Nah di KPK kan gak bisa langsung begitu. Sekarang ini untuk OTT aja harus izin Dewan Pengawas. Sehingga kalau saya mau nangkep OTT sudah dapat Bung Hersup terus ada teman Dewan Pengawas dia bisa ngasih tahu Hersup ini Jorok coba dibersihin ini ada teman-teman disini memantau selesai kayak kemarin yang terjadi kepada salah satu komisioner Lili Pintauli itu membocorkan. Hal-hal yang begitu ini kan harusnya kan diberesin dulu di dalam KPK. Sehingga lembaga ini beribawa. Anda kan menarik di tweet Anda juga Anda menyebut bahwa ini kayak sasetan saja kasusnya Aziz Samsuddin ini kayak kopi sasetan tinggal seduh tapi sebenarnya kasus yang lain juga seperti yang Anda sebut tadi anggota-anggota DPR dari PDIP tadi juga tinggal seduh juga ya sebenarnya. Tinggal seduh. Sudah siap saji menurut bahasa teman-teman sudah siap saji. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kemudian sampai Aziz Samsuddin ditangkap ini deal politiknya sudah selesai sementara yang lain-lain dan masih ada deal politik yang alat. Saya melihat bukan deal politik sudah selesai. Ini membuktikan bahwa KPK itu ada yang mengendalikan. Kenapa Aziz Samsuddin? Kenapa enggak yang ini? Kan kalau di DPR kan yang milih Firdy dan kawan-kawan di DPR Komisi 3 kan partainya lengkap. kenapa hanya Golkar? Kenapa partainya enggak? Kenapa hanya Nasdem yang kena sekarang? DPR itu kan baru dua yang kena Nasdem sama Golkar. Alek Nordin Alek Nordin Aziz Golkar. Dan Nasdem yang buat di Probelinggo. Yang mantan buat di Probelinggo. Tempo hari itu analisa kita ini adalah bahwa sampai tahap tertentu sampai waktu tertentu ini KPK pasti tidak akan menangkap DPR. Enggak akan menangkap DPR. Kita menduga begitu tadinya ya. Ya. Karena apa? Karena KPK kan baru dikrangkeng dengan dengan undang-undang baru KPK yang didesain oleh teman-teman di DPR. Sebenarnya bukan teman-teman di DPR juga yang mendesain perlemahan KPK. Ini kan ada intercept juga ada di tempat lain. Jadi di DPR seperti biasa lah. Draftnya dibikinin dari luar. Mereka seolah-olah pelajari. Kemudian ada daftar isian masalah. Kemudian tahu-tahu sah. Nah. adanya undang-undang perubahan KPK itu kemudian melahirkan dugaan kita bahwa KPK tidak akan menyentuh. Nah ini kan sudah hampir dua tahun sejak undang-undang dirubah itu. Nah mungkin Mas Aida-nya sudah selesai ini antara KPK dengan DPR. Tapi menariknya karena saya memang mendengar itu bahwa ini undang-undang ini pesanan sebenarnya. Tapi kemudian seolah-olah ini inisiatifnya dari DPR. Dan kemudian kalau saya baca di Tempo juga laporan utamanya menyebut bahwa Aziz ini bagian dari Temawar yang aktif menangani masalah revisi undang-undang ini. Ini jadi menarik sebenarnya kasusnya ini. Jadi kasus menangani korupsi di kita ini kalau kita sebagai pengamat ini menarik karena memang aneh dan lucu-lucu karena konsepnya enggak jelasin kita lihat siapa yang bermain kan transparan kita kelihatan kenapa begini kenapa begini kenapa kemudian KPK menjadi begini itu kan kelihatan nah cuma bahayanya Bunga Erso ini masyarakat sekarang ini menjadi sangat apatis terhadap pemberantasan korupsi jadi berbeda dengan yang tahun-tahun lalu begitu ada KPK berhasil menangkap orang senang kemudian mengharap ada kelanjutannya yang dasyat yang mengungkap hal-hal yang lain ini tidak kunjung terjadi dan itu terjadi berulang-ulang bertahun-tahun seperti itu sehingga ada kasus wah ini pintu masuk muncul lagi pintu masuk ke kasus yang besar banyak pintu masuknya tapi gak pernah ada yang orang masuk-masuk pintu masuk-pintu masuk melulu kapan masuknya itu sudah banyak terbuka karena saya bagian dari rakyat yang tadi itu juga saya juga skeptis dengan penangkapan-penangkapan itu tapi ya sambil juga tetap menikmatilah kalau ada penangkapan itu nah bagaimana usulan Anda ini sebagai aktivis anti korupsi karena Anda sendiri masih dalam posisi tidak seperti banyak orang punya harapan lah walaupun kecil terhadap KPK tapi harapan Anda itu kan mudah-mudahan situasi seperti ketika orang underestimate terhadap Pak Antasari Azhar itu terjadi juga pada Firley jadi dari mana itu Anda masih bisa punya harapan semacam itu ini memang kita harus tetap berharap kepada KPK dan ini masih gampang dibenahi nah tapi saya berpikir begini saya juga saya sampaikan kepada teman-teman nantilah pas Jokowi kita benahin KPK kita kasih roadmap yang benar sehingga jelas ke depannya pas Jokowi sekarang kan kita lihat waktu sebelum sebelum perubahan undang-undang KPK itu ada pernyataan-pernyataan yang sangat yang sangat ini kalau bahasa Rogi sangat dungu ya contoh misalnya pemberantuan korupsi KPK itu membuat investor pada takut membuat anggaran tidak bisa berjalan ini kan betul-betul dungu investor itu senang kalau negaranya bersih tidak ada korupsi sehingga dia terukur biaya-biaya itu terukur semua sehingga produk harganya terukur bisa kompetitif nah kok bisa dibalik karena ada pemberantuan korupsi investor takut ini kan miring sakit dan juga soal anggaran yang tidak bisa jalan karena ada KPK harusnya karena ada KPK harusnya bisa lancar sementara gini deh saya ikuti apa standing Anda standing Anda bahwa Anda masih tetap punya harapan meskipun sekarang orang banyak ketika menangkap Anda termasuk Anda sendiri yang berharap ya jangan hanya Aziz jadi kasus-kasus lain dibuktikan itu baru kita akan percaya gitu ya saya dalam persisian yang sama seperti itu ya kita lihat aja dari kasus Aziz ini kan ada perkembangannya tidak mungkin di ini korupsi untuk satu orang tapi jangan seperti Anda kata tadi ini pintu masuk lagi dan tidak ada yang masuk-masuk terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat selamat menikmati selamat menikmati